Sementara itu PDI Perjuangan dan Parpol Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo akan kembali berkoordinasi untuk membahas sosok bakal Cawapres Ganjar. Sosok bakal Cawapres Ganjar akan disusun ulang untuk menyesuaikan perubahan dinamika politik termasuk merapatnya Demokrat ke Parpol Koalisi Pendukung Prabowo Subianto. Sejauh ini nama yang masih masuk Bursa Cawapres Ganjar antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinyatakan batal jadi kandidat pendamping Ganjar. Mengingat Demokrat yang telah menyatakan dukungannya ke Bacapres Prabowo Subianto. Dengan perubahan dinamika seperti ini tentu saja akan ada perubahan-perubahan lagi. Nantinya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para Ketua Umum juga dengan Ibu Mega terkait dengan perubahan dinamika politik yang sedang terjadi sekarang. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiuno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas Ahaye, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tidak mungkin.